resep lengkap teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi langsung ke cara membuatnya pertama siapkan 170 gram tepung beras tambahkan setengah sendok teh garam tuang 500 ml santan dengan kekentalan sedang dituang setengahnya dulu ya lalu adonan diaduk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata masukkan sisa santan tambahkan 100 ml jus pandan ini terbuat dari 7 lembat daun pandan dan 100 ml air agar hasilnya tidak pucat beri pewarna hijau secukupnya tapi ini opsional ya sesuaikan dengan selera teman-teman nah kalau sudah tercampur rata pindahkan adonan ke dalam gelas ukur selanjutnya disini sudah aku siapkan cup aluminium foil ukuran kecil bagian bawahnya dialasi menggunakan daun pisang supaya hasil kuenya nanti itu lebih wangi tapi opsional ya sesuaikan dengan selera masing-masing mau teman-teman alasi ataupun tidak kemudian siapkan 100 gram gula merah yang sudah diparut hasilnya kecil-kecil seperti ini tuang 1 sendok makan gula merah nah kalau teman-teman lebih suka manis bisa ditambahkan ya setelah semuanya terisi disisikan dulu nah sudah aku panaskan air kukusan dan ini air kukusannya sudah mendidih lalu masukkan cup aluminium foil sebelum dituang diaduk dulu ya supaya tidak ada adonan yang mengendap di bagian bawahnya tuang adonan tepung beras nah menuangnya jangan sampai penuh ya beri sedikit jarak seperti ini setelah semua selesai diisi kukus adonan selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil jangan lupa bagian tutup kukusan dilapisi menggunakan serbet supaya uap air tidak menetes setelah dikukus selama 20 menit ini kuenya sudah matang kecilkan api kompor lalu tuang parutan gula merah di bagian tengahnya ini beri secukupnya aja kue dikukus kembali selama 5 menit menggunakan api sedang cenderung kecil nah gulanya sudah mencair bisa segera diangkat dan ditiriskan kue bisa disajikan ketika sudah dingin untuk satu resep menghasilkan 10 cup tapi jumlahnya bisa menyesuaikan besar kecilnya ukuran cup ya yang digunakan hasil kue padat dan warna hijaunya juga pas perpaduan kue hijau yang gurih dan lelehan gula merah ini bener-bener rasanya enak banget tekstur kuenya legit cara bikinnya mudah dari bahan yang sederhana ini recommended untuk ide jualan ataupun snack arisan langsung ke cara membuatnya siapkan 350 gram ubi ungu yang sudah dikukus dan dihaluskan tambahkan 30 gram tepung terigu yang sudah disangrai setengah sendok teh garam 3 sendok makan gula pasir lalu aduk semua bahan sampai tercampur rata karena proses menggorengnya cuma sebentar jadi tepung yang digunakan disangrai sampai warnanya agak kecoklatan agar hasil olahan ubi ungunya tidak berasa tepung yang mentah nah kalau adonan sudah tercampur rata seperti ini masukkan bahan cair tuang 40 ml kental manis 65 ml atau 1 bungkus santan instan kemudian adonan diaduk hingga rata nah ini sudah cukup adonan sudah kalis dan tercampur rata selanjutnya disini sudah aku siapkan 1 bungkus biskuit cream crackers ini yang polosannya atau tanpa gula teman-teman bisa sesuaikan sesuai selera untuk mengisinya ambil adonan ubi ungu secukupnya lalu diratakan sedikit atau banyaknya isian yang digunakan ini menentukan harga jual gabin jadi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai keinginannya kalau sudah diberi isian tutup dengan cream crackers kemudian rapikan bagian tepinya seperti ini usahakan bagian tepinya terisi supaya hasilnya lebih padat nah seperti ini ya lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai kalau semua sudah terisi selanjutnya digoreng panaskan panaskan minyak goreng secukupnya pastikan sudah benar-benar panas baru gabin ubi ungu dimasukkan agar hasilnya tidak menyerap banyak minyak nah untuk proses menggorengnya ini sebentar aja cukup sampai warnanya kuning kecoklatan gunakan api sedang cenderung kecil jangan terlalu besar supaya hasilnya tidak mudah gosong nah ini kue gabinnya sudah matang bisa segera diangkat lakukan hal yang sama ya sampai semuanya selesai untuk ide jualan ataupun isian snack box bisa dikemas menggunakan plastik OPP pastikan kue sudah benar-benar dingin baru dimasukkan agar lebih cantik dan menarik bisa ditambahkan stiker seperti ini satu resep menghasilkan 15 buah kue gabin hasilnya cantik warnanya pas walaupun dari bahan yang murah meriah dengan modal Rp14.000 tapi rasanya ini benar-benar enak banget teksturnya crunchy di luar tapi dalamnya legit cocok untuk isian snack box ide jualan ataupun camilan di rumah ini recommended untuk dicoba pertama siapkan 1 butir telur tambahkan 140 gram gula pasir lalu diaduk sampai tercampur rata kalau sudah seperti ini tambahkan setengah sendok teh garam 1.4 sendok teh vanili 200 gram tepung terigu 50 gram susu bubuk tuang 650 ml santan dengan kekentalan sedang ini dituang setengahnya dulu lalu diaduk sampai tercampur rata kalau adonan sudah tercampur dan tidak ada bahan yang menggumpal masukkan semua sisa santan tambahkan 30 gram kental manis 30 gram margarin yang sudah dicairkan supaya hasilnya tidak pucat tambahkan pewarna kuning secukupnya lalu diaduk rata untuk proses pembuatan adonan ini cukup diaduk saja sampai semua bahan tercampur rata jadi ini mudah cara bikinnya kemudian adonan disaring dulu supaya teksturnya lebih halus dan lembut lalu pindahkan adonan ke dalam gelas ukur supaya teman-teman lebih mudah menuang adonan ke dalam cetakan selanjutnya panaskan cetakan disini aku menggunakan yang bentuk bulat nah untuk bagian bawahnya ini dialasi menggunakan loyang bekas agar hasilnya bisa panas merata dan bagian bawahnya tidak mudah gosong kalau cetakan sudah panas olesi dengan sedikit dengan sedikit minyak goreng sebelum dituang diaduk dulu agar adonan yang mengendap di bawah bisa tercampur rata kemudian tuang adonan ke dalam cetakan kemudian ditutup gunakan api kecil sampai adonan setengah matang kurang lebih selama 12 menit nah kalau sudah setengah matang seperti ini lalu beri topping kismis di bagian tengahnya untuk topping bisa teman-teman sesuaikan ya sesuai selera tutup kembali dan panggang sampai kue matang kalau tekstur bagian atasnya sudah kering sudah tidak basah itu tandanya kue sudah matang bisa segera diangkat selain dan untuk camilan di rumah ini juga bisa untuk ide jualan dikemas menggunakan plastik OPP nah karena cetakan yang aku gunakan ini ukurannya besar jadi plastiknya menyesuaikan ya dengan hasil kuenya sebelum dikemas pastikan kue dalam keadaan benar-benar dingin supaya tidak mudah berjamur nah nah agar hasilnya lebih cantik dan menarik bisa ditambahkan stiker seperti ini untuk satu resep menghasilkan 14 buah dengan ukuran cetakan yang agak besar kalau cetakan teman-teman lebih kecil bisa menghasilkan yang lebih banyak walaupun dari bahan yang sederhana tapi aroma susunya ini dominan kuenya legit teksturnya lembut perpaduan rasa manis dan gurih ini benar-benar enak banget rasa susunya juga terasa setilas mirip kue lumpur tapi ini gak kalah enak langkah pertama siapkan 1 butir telur 100 gram gula pasir lalu diaduk sampai tercampur rata dan gulanya larut tambahkan 125 gram tepung terigu setengah sendok teh vanili tuang 250 ml santan dengan kekentalan sedang adonan diaduk sampai tercampur rata dan tidak ada bahan yang menggumpal kalau sudah tercampur ini disisikan dulu selanjutnya membuat adonan coklat siapkan 25 gram tepung maizena 20 gram gula pasir 1 sendok makan coklat bubuk tuang santan sebanyak 250 ml beri pewarna coklat secukupnya tapi ini opsional sesuaikan ya sesuai selera lalu diaduk lalu diaduk lalu diaduk rata adonan dimasak sampai teksturnya mengental dan mendidih sambil terus diaduk supaya bagian bawahnya tidak mudah gosong nah adonan coklat nah adonan coklat sudah mendidih cukup sampai seperti ini ya tuang adonan coklat selagi masih panas ke adonan yang sebelumnya diaduk rata kalau sudah tercampur rata kemudian adonan disaring supaya teksturnya lebih halus dan memastikan tidak ada bahan yang mengumpal lalu pindahkan adonan ke dalam gelas ukur selanjutnya siapkan cetakan olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng tuang adonan coklat jangan sampai penuh nah segini cukup ini disisikan dulu ke proses selanjutnya membuat adonan santan siapkan 40 gram tepung terigu 30 gram gula pasir setengah sendok teh garam separ 4 sendok teh vanili tuang 300 ml santan dengan kekentalan sedang diaduk sampai rata lalu dimasak sampai adonan mengental dan mendidih sambil terus diaduk-aduk ya nah ini adonannya sudah mendidih masukkan adonan santan ke dalam plastik segitiga atau teman-teman juga bisa menggunakan botol kecap masukkan sedikit bagian ujung ke dalam adonan coklat lalu semprotkan adonan santan sampai bentuk membulat seperti ini pada tahap ini teman-teman bisa sambil memanaskan air kukusan air kukusannya ini sudah mendidih lalu masukkan cetakan ke dalam kukusan kukus adonan selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil jangan terlalu besar supaya adonan tidak bergelembung setelah 20 menit dikukus kuenya sudah matang bisa segera diangkat kemudian ini didiamkan dulu sampai kuenya benar-benar dingin karena kalau masih panas teksturnya masih lengket kalau kue sudah dingin bisa dikeluarkan dari cetakan nah mengeluarkannya ini mudah ya untuk satu resep menghasilkan 21 buah hasilnya cantik dan menarik walaupun dari bahan yang sederhana tapi rasanya ini benar-benar enak banget perpaduan manis dan gurihnya mantap teksturnya lembut dan juga lengket ini dia kue nona manis coklat sudah jadi selamat mencoba ya semoga video ini bermanfaat terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati